Saya akan berkomunikasi dengan pejabat sebelumnya, apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di pemerintah provinsi, dan ini bukan penugasan baru buat saya, saya pernah tahun 2002 tugaskan di Kepri, jadi saya kira tinggal mengulangi dan memperbaiki apa yang baik dan memperbaiki apa yang kurang gitu, dan hal-hal lainnya mungkin nanti sesuaikan dengan kondisi sosial. Dan saya orang sana, jadi saya mengerti secara sosial-kultural. Dan mungkin yang terakhir, saya ajak kawan-kawan ke Makassar, jangan lupa ke Makassar. Jangan kumpul hanya Medan Merdeka Utara saja. Nanti kami ikut penugasan Menteri Alam Negeri, hari ini mungkin masih ada tugas yang harus saya selesaikan sesuai dengan arahan Bapak Menteri Alam Negeri. Nah tetapi tentu biasanya ada ditunjuk yang melaksanakan harian. Tentu kan jabatannya kan tetap dirjen, hanya diberi tugas tambahan. Jadi sejatinya saya tetap dirjen, dikasih tumpahan namanya penjabat peladaerah. Dan ini sifatnya sementara. Jadi ini harus disclaimer nih, saya kesulisal itu hanya menjalankan tugas sementara. Tidak ada cita-cita politik, tidak ada kepentingan politik pribadi. Jadi hanya mengantarkan pemimpin 2024. Jangan saya ditanya, tanya yang menunjuk. Itu sejak kapan? Apa? Ya harian dilantik tadi? Tidak maksudnya, sudah diberitahu sebelumnya. Oh tidak tahu, saya baru dilantiknya. Tanya yang tunjuk saja kan kalau ingin itu. Ya oke ya, makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.